Intro Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Karena Tuhan telah memimpin kita semua sepanjang malam tidur kita Hingga boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Pada saat ini sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan melalui renungan pagi Saya undang saudara-saudara untuk kita tunduk kepala kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan sorga Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami Sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu Kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firmanmu Melalui renungan pagi kami pada hari ini Kiranya engkau memberikan kami kebiaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firmanmu Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firmanmu Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami Amin Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Keselamatan Ayatnya terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6 Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Keterangan Dalam hidup ini kita harus menghadapi cobaan yang menyala-nyala dan membuat pengorbanan yang mahal Tetapi damai sejahtera Kristus adalah upahnya Ada begitu sedikit penyangkalan diri Begitu sedikit penderitaan demi Kristus Sehingga salib hampir seluruhnya dilupakan Kita harus mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya Jika kita mau duduk dalam kemenangan bersama dia di atas tahtanya Selama kita memilih jalan pemanjaan diri yang mudah Dan takut pada penyangkalan diri Iman kita tidak akan pernah menjadi teguh Dan kita tidak dapat mengenal damai Yesus Atau sukacita yang datang melalui kemenangan Yang paling dimuliakan dari bala tentara yang ditebus Dan berdiri di hadapan tahta Allah dan anak domba Berpakaian putih Tahu untuk mengalahkan konflik Karena mereka telah bangkit melalui kesengsaraan besar Testimonis for the Church Jilid 5 halaman 215 Anda akan bersukacita saat itu Meskipun untuk sesaat Kamu mungkin perlu mengalami berbagai cobaan Itu hanya untuk membuktikan bahwa imanmu murni Dan itu melengkapi pujian dan kemuliaan Dan kehormatan Anda pada waktu Yesus Kristus Anda tidak pernah mengenal dia Tetapi Anda mengasihi dia Untuk saat ini Anda tidak melihat dia Tetapi Anda percaya kepadanya Dan Anda akan tergetar dengan sukacita yang tak terkatakan Dan mulia untuk mendapatkan hasil dari iman Anda Dalam keselamatan jiwa Anda 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9 Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami Untuk merenungkan firmanmu pada hari ini Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima darimu Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian Untuk mempraktekan setiap firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami Dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Tuhan memberkati kita semua